Pada episode kali ini, kami akan mencoba membawakan alur cerita film mengenai seorang superhero yang mampu memperkecil dan memperbesar ukuran tubuhnya sesuka hati. Kekuatannya sama yang dimiliki oleh Maherod. Film ini berjudul Ant-Man yang rilis pada tahun 2015 lalu. Film ini disutradarai oleh Peyton Reed, dipintangi oleh Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Ant-Man. Pada tahun 1989, di dalam marka SHIELD, seorang pria dengan tergesa-gesa terlihat memasuki sebuah ruangan rapat. Dia adalah seorang ilmuwan sekaligus prajurit SHIELD yang bernama Hank Pym. Dia tampaknya kurang senang dengan aksi SHIELD yang mencoba meniru hasil karyanya. Seorang petinggi SHIELD yang bernama Howard Stark mencoba memberi penjelasan bahwa teknologi temuan Hank Pym bisa digunakan untuk menyelamatkan dunia. Tetapi Hank yang menyadari temuannya ini sangatlah berbahaya, akhirnya mengundurkan diri dari SHIELD. Scene pun berganti ke masa sekarang. Terlihat seorang pria terlibat dalam sebuah pertarungan di dalam penjara. Pria yang bernama Scott Lang tersebut ternyata sedang mengikuti ritual perpisahan antar narapidana di penjara. Seusai ia keluar dari tempat itu, ia dijemput oleh kawannya yang bernama Louis. Di perjalanan, Scott berbincang-bincang dengan kawan baiknya ini. Louis mengajak Scott untuk bertemu dengan teman-teman lainnya untuk kembali melakukan aksi kejahatan, yaitu mencuri. Namun Scott menolak karena saat ini ia mempunyai seorang putri dan ia juga mempunyai gelar sarjana teknik. Jadi dia tidak khawatir akan masalah pekerjaan. Tetapi apa yang terjadi, bukannya mendapat pekerjaan yang layak, ia malah bekerja di Baskin Robbins sebagai pelayan. Nasib baik tidak berpihak kepada Scott karena tiba-tiba ia dipecat begitu saja karena bosnya mengetahui jika Scott adalah mantan narapidana. Scott yang sekarang menjadi pengacara alias pengangguran banyak acara ini, akhirnya mau tidak mau kembali menemui Louis di apartemennya. Scott curhat kalau ia baru saja dipecat. Louis kemudian mengenalkan Scott kepada kawan-kawannya yang lain, di mana mereka ternyata sedang merencanakan aksi penjurian. Louis mengajak Scott untuk terlibat dalam aksi penjurian itu, tapi Scott yang belum siap kembali ke dunia hitam pun menolaknya. Adegan berpindah, Hank Pym yang sekarang sudah menjadi tua berjalan memasuki perusahaan Pym Technologies. Di dalam, Hank Pym bertemu dengan anaknya, Hope, dan seorang pria yang bernama Darren. Darren yang saat ini menjadi pimpinan Pym Technologies. Hope mengajak Hank untuk melihat penemuan terbaru dari perusahaan ini. Darren menjelaskan, setelah dia mengambil alih perusahaan dari tangan Hank Pym, dia mengembangkan sebuah teknologi yang dapat mengubah jarak antar atom sehingga bisa mengecilkan benda apapun sekaligus meningkatkan kepadatan dan kekuatan benda tersebut. Ia juga memperlihatkan bukti-bukti adanya prajurit mini di suatu perang yang dapat menghancurkan musuh tanpa terlihat karena ukurannya yang kecil. Hank Pym berkata kepada Darren bahwa si manusia mini yang disebut Ant-Man itu hanyalah sebuah dongeng belaka. Lalu Darren mengajak Hank dan tamu undangan yang lain memasuki ke dalam sebuah ruangan. Dengan teknologi yang sedang dia kembangkan saat ini, Darren mempertunjukkan sebuah kostum yang berhasil dia kecilkan, yang dia sebut sebagai Yellow Jacket. Darren mengatakan kalau legenda Ant-Man kini menjadi nyata. Yellow Jacket mampu mengecilkan ukuran pemakaiannya dan menjadi senjata perang yang tak terkalahkan. Hank Pym terlihat cemas dengan hasil penelitian Darren ini. Setelah acara selesai dan yang lain meninggalkan ruangan, Hank mendekati Darren dan menjelaskan bahwa dulu dia merahasiakan riset ini karena ada alasannya. Hank mencoba menghentikan aksi Darren yang ingin menjual temuannya ini. Belum lama seusai presentasi tersebut, Yellow Jacket langsung sudah mendapatkan calon pembeli. Hope yang sekarang berdua dengan Hank meminta Hank untuk melakukan sesuatu untuk menghentikan Darren. Hope menjelaskan, kalau saat ini Darren hanya bisa mengecilkan benda mati saja dan belum bisa mengecilkan makhluk hidup. Hope ingin dia yang mengemban misi menghentikan aksi Darren karena saat ini dia menjadi orang kepercayaan Darren, sehingga Darren tidak akan curiga. Namun Hank menolaknya karena dia telah menemukan orang lain yang cocok untuk menjalankan misi ini. Kembali ke tempat Scott. Scott mengunjungi anaknya, Cassie, yang sedang berulang tahun. Scott juga bertemu dengan Paxton, tunangan baru mantan istrinya. Scott memberikan anaknya sebuah kadu. Paxton yang tidak suka dengan kehadiran Scott kemudian ingin mengusirnya. Scott mengajak mantan istrinya, Maggie, untuk berbicara empat mata. Scott mengaku bahwa ia datang karena rindu dengan anaknya. Maggie menyuruh Scott untuk mencari pekerjaan yang layak, lalu membayar tunjangan untuk anaknya, barulah dia bisa bebas bertemu dengan anaknya lagi. Scott pun kemudian pergi. Di dalam perusahaan Pym Tech, Darren berada di sebuah kamar mandi menemui Frank, salah satu orang yang tidak suka dengan penemuan Darren saat presentasi sebelumnya. Darren menyiapkan sebuah pistol dan langsung menembak Frank, mengubahnya menjadi cairan dan membuangnya. Malam harinya, Darren berkencan dengan Hope. Darren curhat kalau dia menyimpan dendam kepada Hank Pym saat menjadi mentornya dulu. Dia mengabdikan kepintarannya untuk Hank Pym, tetapi Hank tidak pernah mempercayainya. Namun amarah masa lalu itu kini membuatnya bisa menjadi sukses. Di tempat lain, Scott terlihat menghitung pengeluaran yang dia butuhkan untuk membayar tunggakan tunjangan anak yang begitu besar, agar dia bisa kembali menemui putrinya. Scott kemudian kembali ke apartemen Louis, dan karena kebutuhannya yang mendesak, Scott akhirnya bersedia membantu Louis dan kawan-kawan untuk melakukan perampokan yang sebelumnya ditawarkan oleh Louis. Louis terkejut, senang, dan ia pun menjelaskan target yang akan dia rampok. Scott, Louis, dan kawan-kawannya kemudian bersiap-siap. Di malam hari, Scott dan yang lain akhirnya memulai aksinya. Scott mengendap-endap ke dalam rumah seseorang, memanjat ke lantai dua, dan mulai membobol alarm rumah tersebut. Scott mulai masuk ke dalam rumah. Ia mengendap-endap ke sana kemari, serta mencari sebuah perangkas sesuai arahan Louis. Scott kaget ketika ia melihat bahwa ruangan perangkas itu dikunci oleh sistem sidik jari. Scott kemudian membuat peralatan untuk membobol sistem itu, dan berhasil. Ruangan itu berhasil dibobol oleh Scott. Scott kemudian melihat perangkas yang ia incar. Dengan pengetahuan yang ia punyai, Scott berusaha membuka perangkas itu, dan perangkas itu pun berhasil dibobol. Scott yang masuk di dalam perangkas itu, bingung karena di sana tidak ada apapun yang berharga. Hanya sebuah kostum aneh berwarna merah. Scott tidak mengetahui bahwa ternyata rumah yang ia curi adalah kediaman Hank Pym, dan Hank Pym sedang memata-matainya dari jauh. Di tempat lain, Darren melakukan percobaan teknologi pengecilnya kepada seekor kambing. Tetapi ia masih saja gagal. Kambing itu berubah menjadi seongguk cairan. Darren yang tak menyerah tetap melanjutkan penelitiannya. Scott yang sekarang berada di dalam kamar mandi, tampak bingung dengan kostum yang baru saja ia curi. Ia kemudian membuka tasnya dan mulai melihat-lihat apa yang spesial dari kostum tersebut. Sampai-sampai Scott juga mencoba memakai kostum yang menurutnya aneh tersebut. Scott yang penasaran akhirnya memencet tombol yang ada di tangannya, dan tiba-tiba ia mengecil seukuran serangga. Scott yang baru pertama kali mengalami pengalaman tersebut pun shock. Ia pun kaget ketika tiba-tiba dia mendengar suara yang mengajaknya berkomunikasi. Scott mencari sumber suara itu. Scott panik ketika Louis masuk dan menyalakan keran air dan mulai membanjiri bathtub. Scott pun keluar dari bathtub tersebut. Ia terpental hingga turun ke lantai bawah yang sedang mengadakan pesta. Scott berusaha berlari, tetapi lagi-lagi ia jatuh ke lantai bawahnya lagi dan tersedot vakum gliner. Scott menerobos keluar. Ia panik ketika melihat seekor tikus yang ukurannya sangat amat besar. Ia berlari dan terjatuh, menimpa sebuah mobil. Scott pun kembali membesar. Scott yang ketakutan kemudian berencana untuk mengembalikan kembali kostum itu malam itu juga. Malam harinya, ia pun kembali memasuki rumah Hank Pym dan meletakkan kostum yang dia curi di tempat awalnya. Saat ia akan kabur, tiba-tiba ia digerebek oleh polisi. Di dalam kantor polisi, Scott mendapat seorang pengunjung. Pengunjung tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Hank Pym. Hank menjelaskan kalau dia sudah memperhatikan Scott sejak lama. Hank juga mengenal Maggie, mantan istri Scott. Hank menjelaskan bahwa ternyata dirinya sengaja menaruh kostum itu agar dicuri oleh Scott. Hank memberi pilihan kepada Scott untuk mendekam di penjara atau kembali ke dalam selnya dan menunggu perintah selanjutnya. Scott yang kini sudah masuk di dalam selnya dihampiri oleh beberapa ekor serangga. Serangga itu membawa kostum Ant-Man ke hadapan Scott. Scott pun bergegas memakainya dan mencoba kabur keluar dari penjara tersebut. Para penjaga penjara yang sudah sadar Scott telah kabur kemudian mencarinya. Dari jauh, Hank Pym mengarahkan Scott untuk menaiki sebuah semut besar bersayap. Scott pun kemudian terbang dan kabur. Scott dan semutnya ini terbang melintasi jalanan. Dan Scott yang baru pertama kali melakukan hal ini merasa mual. Bahkan Scott yang sudah tidak kuat lagi pun akhirnya pingsan. Kesokan paginya, Scott sudah terbangun di tempat yang asing. Scott melihat seorang wanita berdiri di depannya. Dia adalah Hope. Scott yang ingin bangun dari ranjangnya kaget ketika ia menemukan kerumunan semut di bawah ranjangnya. Hope menyuruh Scott untuk turun menemui dokter Pym. Scott lalu mengendap-endap dengan hati-hati menghindari semut di bawahnya dan masuk ke dalam ruang makan. Di sana ia menemui Hank Pym dan Hope. Hope terlihat ragu dengan kemampuan Scott. Tetapi, Hank yang yakin dirinya menawarkan sebuah pekerjaan dan memuji kemampuan Scott yang berbakat. Hank mengaku telah memperhatikan Scott sejak lama. Hank lalu menunjukkan kebolehannya saat memerintahkan para semut membawakan gula ke hadapan Scott. Scott pun terkesima dengan hal tersebut. Seusai sarapan, Hank menunjukkan Scott laboratorium rahasianya. Hank mengatakan kalau dia akan membantu Scott jika Scott bersedia membantunya. Di tempat lain, Paxton yang seorang polisi dia diperintahkan untuk memburu Scott yang melarikan diri. Paxton menyadari kalau orang terakhir yang ditemui Scott adalah Hank Pym. Di tempat lain, di dalam laboratorium Pym Tech, Darren akhirnya berhasil mengecilkan ukuran makhluk hidup. Dia berhasil mengecilkan kambing menjadi sangat kecil. Darren terlihat sangat puas. Di dalam kediaman Hank, Hank berkata bahwa seseorang yang bernama Mitchell Carson, mantan kepala pertahanan SHIELD, berambisi mendapatkan teknologi miliknya sejak lama. Mitchell sedang berusaha menggulingkan pemerintahan dan dia adalah calon pembeli utama teknologi milik Darren. Hank menjelaskan kepada Scott tentang muridnya Darren yang terobsesi menciptakan tiruan dari Ant-Man. Hank meminta Scott untuk menghentikan aksi Darren. Scott yang merasa pekerjaan ini sangat berbahaya, menyuruh Hank meminta tolong kepada Avenger saja. Hank menjawab kalau dia sudah berusaha menyembunyikan teknologinya ini sejak lama dari jangkauan keluarga Stark. Jadi hal itu tidaklah mungkin. Hope yang mendengar hal itu lalu meminta agar dirinya saja yang melakukan pekerjaan ini dan memakai kostum Ant-Man. Hank pun menolaknya. Hope kemudian pergi dari ruangan itu. Hank mulai bercerita kepada Scott bahwa ia tidak ingin Hope berakhir seperti ibunya. Hank meyakinkan Scott untuk memakai kostum Ant-Man. Scott pun setuju dan mulai belajar memakai kostum tersebut. Ia membelajari skill-skill yang diperlukan untuk menjadi seorang Ant-Man. Scott mencoba mengutak-atik regulator di dalam kostum Ant-Man. Tetapi Hank melarangnya karena regulator itu mencegahnya menyusut menjadi ukuran subatomik dan memasuki alam kuantum yang berarti memasuki realitas di mana semua konsep ruang dan waktu tidak lagi berlaku dan dia akan terjebak di sana selamanya. Scott pun tak jadi memodifikasi kostumnya ini. Hank sebagai mentornya juga mengajari Scott bagaimana cara menyuruh para serangga untuk menjadi sekutunya. Sementara Hope melatih Scott untuk bertarung. Sembari berlatih, Hope dan Hank juga memberifing rencana pencurian Yellow Jacket kepada Scott. Tetapi Hope di sini merasa iri karena Hank lebih memilih Scott daripada dirinya. Saat Hope akan pergi, Scott pun menghampirinya. Mereka berdua berbincang-bincang. Hope menyesal jika ia dulu pernah memanggil polisi untuk menangkap Scott. Lalu Hope mengajari Scott bagaimana cara untuk memberi perintah kepada para serangga. Dengan bantuan Hope, akhirnya Scott berhasil memerintah serangga-serangga tersebut. Mereka berdua kemudian masuk lagi ke dalam rumah. Di sana, Hank menceritakan kepada mereka berdua soal istrinya yang mempunyai julukan The Wasp. Dan diceritakan bahwa zaman dahulu, Hank dan istrinya ini pernah bekerja sama untuk menghentikan sebuah roket. Lalu di tengah jalan, mereka mengalami sebuah masalah. Roket itu tidak memiliki celah untuk dimasuki. Wasp tanpa ragu-ragu, akhirnya mengorbankan diri mengecilkan dirinya menjadi ukuran subatomik. Dan ia pun terjebak di suatu dimensi yang bernama alam kuantum. Hank yang merasa kehilangan mempelajari segala cara, tetapi apa yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Hope pun menangis mendengar hal itu. Selanjutnya, Scott kembali berlatih, hingga ia berhasil mewasai semua apa yang ia butuhkan. Di tahap terakhir dari latihan, Scott dikirim ke sebuah misi untuk mencuri prototipe alat milik Hank di bekas gudang Stark Industries. Scott yang ada di pesawat akhirnya bersiap-siap untuk mencuri alat itu. Tetapi tiba-tiba, ia kaget ketika tempat itu ternyata adalah markas Avengers. Hank dan Hope menyuruh Scott untuk membatalkan misinya. Tetapi Scott yang sudah terlanjur tetap menjalankan asinya. Tiba-tiba, Falcon yang mendapatkan sinyal dan menyadari adanya penyusup di gedung Avengers tiba-tiba muncul. Scott pun ketahuan, dan Scott malah memperkenalkan dirinya ke hadapan Falcon dan mengatakan kalau Scott adalah fans berat Falcon. Scott meminta izin kepada Falcon untuk mencuri sesuatu di dalam markas Avengers dengan cara baik-baik. Tetapi Falcon pun menolaknya, dan mereka akhirnya bertarung satu sama lain. Scott dengan tubuhnya yang kecil akhirnya mampu memasuki kostum milik Falcon dan merusak sayap elektrik miliknya. Sesampainya di rumah, Hank Pym terlihat marah. Lalu Scott menunjukkan alat yang dibutuhkan oleh Hank. Dan Hank pun merasa puas dengan hasil kerja Scott. Hank Pym kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia kaget ketika bertemu dengan Darren di ruangan itu. Darren yang memiliki obsesi kepada Ant-Man terlihat senang karena akhirnya ia memiliki pembeli teknologi miliknya. Dan ia ingin Hank menyaksikan transaksi tersebut. Darren pun kemudian pergi. Seusah itu, Hank, Scott, dan Hope terlihat cemas. Tiba-tiba Darren menelpon Hope. Darren menceritakan bahwa ia bertemu dengan Hank, dan ia ingin seluruh keamanan perusahaan Pym Tech dilipat gandakan. Bahkan Darren bersikeras untuk menutup seluruh ventilasi agar tidak ada satupun yang masuk. Hank dan Hope kebingungan karena Darren memperketat pengamanan Pym Tech. Scott kemudian memberi saran kepada Hank bahwa mereka butuh orang lain agar pencurian tersebut bisa berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, Scott mengajak Louis dan kawan-kawan berkumpul di rumah Hank. Mereka akhirnya berunding soal rencana pencurian Yellow Jacket. Scott lalu menunjukkan kepada Louis dan yang lainnya kostum Ant-Man miliknya. Louis dan kawan-kawannya terlihat kaget ketika pertama kali melihat Scott yang mulai mengecil. Di tengah malam, Scott yang belum bisa tidur merindukan anaknya. Dengan kostum Ant-Man yang dimilikinya, akhirnya dirinya masuk ke dalam rumah mantan istrinya untuk bertemu dengan putrinya. Besokan paginya, mereka pun bersiap-siap untuk melakukan pencurian Yellow Jacket. Dan di malam harinya, mereka pun berangkat. Di sini, suasana Pym Tech benar-benar ketat dengan banyak sekali security di sana. Scott yang ada di dalam van akhirnya beraksi bersama kawan-kawan serangganya. Sedangkan Louis menyusup di kantor dan masuk ke dalam ruang server. Scott yang masuk lewat pipa air dengan semut-semutnya itu mencoba untuk naik ke dalam pabrik. Scott dan kawan-kawan serangganya masuk lewat bus tafel. Hank Pym kemudian sampai di Pym Tech. Kawan-kawan Scott yang ada di luar melihat ada dua orang polisi yang sedang menyamar. Memperhatikan Hank Pym. Louis yang masih menyamar dengan bantuan semut melumpuhkan seorang security sehingga Hope bisa masuk ke ruang server dan memasukkan alat milik Hank. Sistem pembajakan pun online. Kawan-kawan Scott yang ada di luar melihat Hank sedang dihadang oleh polisi akhirnya putar otak untuk mengalihkan perhatian para polisi itu dengan cara mencuri mobilnya. Louis dan Hope yang keluar dari ruangan server terlihat kaget ketika bertemu dengan Darren. Darren pun lalu menghampiri Hank. Mereka pun masuk ke dalam ruang penyimpanan Yellow Jacket. Hank pura-pura terkesima. Beberapa saat kemudian, para pembeli Yellow Jacket sudah sampai di dalam gedung. Scott yang sedang melewati pipa-pipa sekarang masuk ke dalam ruangan server. Ia menyuruh para serangga untuk merusak sistem keamanan di gedung itu. Sistem keamanan pun dapat dilumbuhkan. Data-data backup juga terbakar semua. Di tempat lain, pembeli Yellow Jacket sampai di dalam ruangan transaksi. Mereka adalah perwakilan dari sebuah organisasi yang bernama Hydra. Yang diwakili oleh mantan rekan Hank dulu yang bernama Mitchell Carson. Darren kemudian mengancam Hank yang telah menyembunyikan teknologi itu darinya. Hank lalu memukul Darren. Di tempat lain, Scott masuk ke dalam ruangan transaksi. Ia menyuruh para serangga untuk menempatkan bom di sana. Scott kemudian bersiap untuk masuk ke tempat penyimpanan Yellow Jacket. Sebelum terjun, ia mengetesnya terlebih dahulu. Dan benar, laser di bawahnya masih menyala. Scott menyuruh temannya yang lain untuk segera mematikan laser yang ada di bawahnya. Di luar, ternyata rekan-rekan Scott yang lain ini akhirnya disergap oleh polisi. Tetapi beruntung, proses pembajakan laser sudah selesai. Scott pun langsung terjun untuk mengambil Yellow Jacket. Tapi sayang, Darren ternyata mengetahui bahwa Scott akan mencuri kostumnya dan menjebak Scott. Darren pun mengungkapkan kepada para pembelinya bahwa Ant-Man yang baru bernama Scott Lang. Dan Darren sudah memata-matai Scott sejak lama. Hank mencoba mencegah Darren untuk tidak menjual Yellow Jacket kepada pihak Hydra karena itu sangat berbahaya. Darren tetap teguh dengan prinsipnya. Lalu Darren menyuruh para security untuk mengamankan Hank Pym. Darren kemudian menodongkan senjata ke arah Hank, berniat membunuh Hank dengan tangannya sendiri. Orang-orang yang ada di situ kemudian saling todong. Darren mengatakan bahwa maksud sebenarnya tempoh hari ia mengunjungi rumah Hank adalah untuk membunuhnya. Tetapi Darren melihat Hope di sana, lalu dia pun mengurungkan niatnya. Scott lalu melemparkan senjata miliknya dan penyimpanan itu pun meledak dan memukul para penjahat yang ada di sana. Tetapi sayang, Hank tertembak. Darren mencoba menembak Scott di saat ia lengah. Namun para semut menghalangi pistol di tangannya dan menyerang Darren. Darren yang kesakitan akhirnya pergi dengan membawa koper yang berisi kostum Yellow Jacket. Carson juga kabur dengan membawa cairan pengecil milik Darren. Hope dan Scott masih di dalam ruang penyimpanan. Hope menyuruh Scott untuk mengejar kostum Yellow Jacket. Scott pun keluar dan bertarung dengan para penjaga. Scott yang terpocok akhirnya dibantu oleh Louis. Scott kemudian dapat kembali mengejar kostum itu. Hank dan Hope yang masih di dalam ruang penyimpanan kemudian memperbesar gantungan kunci yang berupa tank miliknya. Dan mereka pun berhasil lolos dari tempat tersebut. Darren yang ada di dalam helikopternya melihat sekumpulan semut terbang menghampiri dirinya. Darren pun menembaki semut-semut itu. Darren kemudian berhasil kabur. Sedangkan Louis kabur menggunakan van miliknya. Scott yang ada di atas helikopter berubah menjadi kecil sehingga Darren kesulitan untuk menembaknya. Darren kemudian terkejut ketika melihat bahwa perusahaan PIM meledak dan luluh lantah akibat bom yang dipasang oleh Scott dan yang lainnya. Scott dan Darren pun kemudian bertarung. Sedangkan teman Scott yang lain mengikuti arah helikopter di bawah mereka. Scott kemudian terkejut ketika ternyata Darren sudah memakai armor Yellow Jacket miliknya. Mereka pun bertarung di dalam helikopter itu. Mereka berdua mengecil dan masuk ke dalam koper. Mereka berdua bertarung di dalam koper. Koper itu pun jatuh tepat di kolam renang milik warga. Yellow Jacket dan Ant-Man kemudian meneruskan perkelahian mereka. Yellow Jacket yang menyerang Scott tiba-tiba dipukul oleh Scott sehingga tersetrum perangkap serangga dan tak sadarkan diri. Lalu secara tiba-tiba Scott didatangi oleh Paxton dan kembali ditangkap karena sebelumnya telah kabur dari dalam penjara. Di tengah jalan, Paxton mendapat kabar bahwa di rumahnya telah diserang makhluk asing berwarna kuning. Mereka pun kaget dan berbelok menuju ketiaman Paxton. Benar sekali, ternyata Cassie sedang ditawan oleh Yellow Jacket. Scott kemudian berusaha untuk memakai helmnya dan masuk ke dalam kamar Cassie. Scott tiba tepat waktu. Ant-Man dan Yellow Jacket kembali melanjutkan pertarungan mereka. Yellow Jacket menembakkan laser ke arah Scott. Scott melemparkan senjata pembesarnya tetapi sayang Yellow Jacket dapat menangkisnya dan malahan membar besar seekor semut dan kereta Thomas. Yellow Jacket lagi-lagi menembakkan laser ke arah Scott. Scott perhatiannya kemudian teralihkan karena kedatangan Paxton. Scott kemudian berusaha untuk menghancurkan suite Yellow Jacket dan memasukinya, namun kostum itu terbuat dari titanium yang sulit ditembus. Scott menyuruh Paxton menyelamatkan Cassie, sementara itu Scott melanjutkan pertarungannya. Yellow Jacket tidak membiarkan Paxton dan Cassie untuk pergi. Melihat Cassie yang terpocok, Scott pun memutuskan untuk memperkecil dirinya sampai ke ukuran molekul untuk bisa menghancurkan suite Yellow Jacket dari dalam. Scott pun berhasil merusak sistem Yellow Jacket dari dalam dan membuat Yellow Jacket mengecil dan hancur. Di sisi lain, Scott yang terus-menerus mengecil memasuki alam kuantum. Saat ia akan menekan tombol untuk membesar, tombol itu pun rusak. Ia hanya bisa mengecil terus dan terus mengecil. Lalu Scott sadar bahwa ia masih memiliki senjata pembesar di tangannya. Ia pun memasukkan senjata itu ke dalam regulatornya dan akhirnya Scott berhasil kembali membesar. Scott kemudian memeluk anaknya dan saat para polisi sampai di sana, ia langsung mengecil dan melarikan diri. Sesampainya di rumah Hank, Hank mengatakan kalau Scott yang berhasil selamat dari alam kuantum adalah sebuah keajaiban. Pada malam harinya, Scott berkumpul dengan Cassie, Maggie, dan Paxton untuk makan malam. Paxton yang tadinya benci dengan Scott, akhirnya bisa luluh dan menolong Scott agar tidak dipenjara lagi. Scott pun berterima kasih kepada Paxton karena telah menolongnya dan merawat Cassie dengan baik. Di tengah perbincangan, Scott mendapat telpon dari Louis. Di tempat lain, Louis menjelaskan kepada Scott berdasarkan informasi yang didapat dari informanya yang lain. Ternyata Falcon masih saja mencari Ant-Man. Louis pun mengatakan kalau dia mengenal dekat dengan si Ant-Man ini. Di kredit scene, kita diperlihatkan Hank yang menunjukkan kepada Hope sebuah kostum baru khusus perempuan yang bernama The Wasp yang dia persiapkan khusus untuk Hope. Kita juga diperlihatkan Kapten Amerika yang menghampiri baki yang terikat di sebuah mesin. Kapten Amerika terlihat galau karena masalah yang cukup rumit. Dan berakhirlah alur cerita film Ant-Man ini guys. Semoga kalian terhibur.